Kita ke informasi pembunuhan Brigadir Yosua. Pemeriksa Laboratorium Forensik menyerahkan sejumlah temuan baru Komnas HAM di antaranya pemeriksaan 5 CCTV, 1 handphone tambahan dan hasil uji balistik. Terkait uji balistik diketahui terdapat 2 buah senjata api yang digunakan dalam pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Komnas HAM membeberkan sejumlah temuan penting dari lapor pada kasus kematian Brigadir Yosua Rabu Siang. Di antaranya adalah hasil pemeriksaan 5 DVR atau rekaman CCTV, kedua pemeriksaan 1 unit handphone tambahan, dan ketiga hasil uji balistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik. Pihak lapor telah memberikan hasil uji balistik di antaranya diketahui terdapat 2 buah senjata. Lalu terdapat sebuah selongsong anak peluru dan sejumlah peluru yang masih utuh. Diketahui pula mengenai gunshot residu atau GCR termasuk residu di tubuh Yosua. Termasuk analis metalurgi untuk mengetahui komposisi peluru yang digunakan. Dengan temuan tersebut maka akan diketahui apakah peluru tersebut identik dengan senjata yang akan diberikan kepada lapor oleh penyidik. Lalu identitas senjata termasuk administrasinya juga akan diketahui. Namun lapor tidak merinci tentang pemilik senjata tersebut karena lapor hanya dapat menunjukkan nomor registrasi senjata. Peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab terus kemudian senjata yang digunakan yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan terus juga data-data lain yaitu GSR atau gunshot residu. Sementara itu tentang sidik jari yang ada di senjata hal tersebut merupakan kewenangan dari tim Inafis untuk memeriksa. Untuk itu selanjutnya Komnas HAM akan bertemu dengan pihak Inafis untuk mengetahui tentang sidik jari, sudut tembakan, rekaman jejak residu tembakan, hingga siapa yang menembak. Dari Jakarta, Tim Liputan, INews melaporkan.